Rusia mengerahkan jet tempur SU-27 untuk mencegat pesawat pengintai elektronik RC-135 River Joint milik Angkatan Udara Kerajaan Inggris yang didampingi oleh dua jet tempur Eurofighter Typhoon di wilayah udara di atas Laut Hitam. Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, jet tempur SU-27 dikerahkan untuk memastikan bahwa pesawat pengintai dan jet tempur Kerajaan Inggris tidak melanggar wilayah udara Rusia. Segera setelah jet tempur SU-27 menegati pesawat pengintai elektronik RC-135 dan jet tempur Eurofighter Typhoon, pesawat tempur Kerajaan Inggris mulai meninggalkan area tersebut, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Tak ada pelanggaran wilayah udara Rusia dan jet tempur SU-27 dengan aman kembali ke pangkalannya. Kementerian Pertahanan Rusia menegaskan bahwa tindakan jet tempur Rusia itu sesuai dengan peraturan wilayah udara internasional dan menjaga jarak aman dari pesawat tempur Inggris. Pesawat pengintai elektronik RC-135 yang juga dikenal sebagai River Join yang dioperasikan oleh Kerajaan Inggris memainkan peran penting dalam misi pengumpulan informasi intelijen di atas Laut Hitam, terutama dalam konteks konflik yang sedang berlangsung antara Rusia dan Ukraina. Dilengkapi dengan sensor canggih dan peralatan pengawasan elektronik, RC-135 dapat mencegat komunikasi, sinyal radar, dan berbagai emisi elektronik dari aset militer di wilayah tersebut. Kemampuan ini memberi Inggris dan sekutunya informasi berharga tentang pergerakan dan aktivitas militer Rusia yang memberikan wawasan tentang strategi operasional Rusia. Dengan terbang di atas Laut Hitam, RC-135 dapat mengumpulkan informasi intelijen waktu nyata tentang operasi Angkatan Laut dan Angkatan Udara Rusia. Intelijen semacam itu sangat penting untuk memahami penyebaran dan kesiapan pasukan militer Rusia, termasuk aset-aset seperti kapal selam nuklir YASEN-M. Data yang dikumpulkan dapat digunakan untuk memprediksi tindakan militer Rusia, mengevaluasi efektivitas taktik mereka, dan mengembangkan tindakan penjegahan untuk mengatasi ancaman yang ditimbulkan oleh kapal selam dan aset militer lainnya. Baru-baru ini, Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan adanya peningkatan frekuensi penerbangan pesawat pengintai dan pesawat tak berawak Amerika dan NATO di atas Laut Hitam. Mereka mengklaim bahwa misi-misi pengintaian ini dilakukan untuk mengumpulkan informasi intelijen dan menargetkan fasilitas-fasilitas Rusia yang memiliki persenjataan modern yang dipasok oleh Washington ke Ukraina. Hal ini mengindikasikan peningkatan keterlibatan Amerika Serikat dan negara-negara anggota NATO dalam konflik Ukraina yang berpihak pada rezim KIV. Peningkatan penerbangan pesawat tanpa awak dan pengintaian Amerika dan NATO di atas Laut Hitam bertepatan dengan serangan rudal MGM-140 atas CMS berskala besar oleh Ukraina ke beberapa posisi militer Rusia di Crimea. Menangkapi hal ini, Menteri Pertahanan Rusia telah menginstruksikan para pejabatnya untuk mempersiapkan tindakan balasan terhadap penerbangan-penerbangan tersebut. Peringatan Menteri Pertahanan Rusia Andrei Belosov mengirimkan pesan yang jelas bahwa Moskow siap untuk mengambil tindakan yang lebih keras terhadap pesawat pengintai dan pesawat tak berawak Amerika dan NATO yang semakin meningkatkan kemungkinan konfrontasi langsung antara Rusia dan NATO yang dipimpin oleh Washington. Tahun lalu, Jaringan Televisi Inggris BBC melaporkan sebuah insiden di mana sebuah jet tempur SU-27 Rusia diduga berusaha menembak jatuh pesawat pengintai Inggris selama misi intelijen di atas wilayah udara internasional di Laut Hitam pada 29 September 2022. Jet tempur Rusia dilaporkan meluncurkan dua rudal udara ke udara ke arah RC-135 River Joint milik Inggris setelah secara keliru meyakini bahwa mereka telah diberi izin oleh pangkalannya untuk menembak jatuh pesawat pengintai tersebut. Pilot Rusia melembakkan dua rudal udara ke udara ke pesawat pengintai Inggris tetapi rudal pertama meleset dari target dan rudal kedua tidak berfungsi, lapor BBC. Ketika dimintai komentar mengenai insiden tahun lalu, Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan bahwa peluncuran rudal udara ke udara oleh salah satu jet tempurnya ke arah pesawat pengintai Inggris disebabkan oleh kesalahan teknis. Terima kasih telah menonton!